Halo teman-teman semua kembali lagi di game One Piece Pirate Legend The Great Void Kali ini seperti biasa ya lulusan gaming main di server 9 Kita belum re-roll lagi nih teman-teman karena serius capek juga kalau misalnya kita re-roll terus-terusan ya Tapi lulusan gaming nanti bakalan ngajak buat teman-teman semua agar bisa mabar di satu server Wah enaknya server berapa nih teman-teman coba tulis di kolom komentar Kalau lulusan gaming nyaranin server 45 ya gimana tuh Karena 45 identik dengan kemerdekaan Indonesia ini pas banget Sekarang udah server berapa bang? Server 24 ya jadi kurang 11 server lagi bener gak? Eh 24 ya kan 45 ya enggak teman-teman 21 server lagi dong Masih lama juga ya 21 kalau misalnya 1 hari rilis 1 server berarti Masih 21 hari lagi wah yaudah deh sambil kita nikmatin ya teman-teman Di server yang ada dulu nanti kalau pas rilis baru kita gas di server 45 atau nanti kita pikir-pikir ya Coba teman-teman kalau ada yang ngasih saran silahkan tulis di kolom komentar Oke lulusan gaming bakalan gacha karena serius kita gak punya hero support sebagus lau ya Semoga nanti kita gacha dapetin lau deh Sementara untuk F2P itu worth banget pake chopper meskipun dia hero SS teman-teman Karena dia bisa merecovery ke semua rekan tim atau bisa ngeheal ya nambah nyawa Nah ini kita upgrade dulu skillnya Oke kita lihat Tini dokter mengobati tim dengan agen pengobatan rahasia Dia bisa meregenerasi HP sebanyak 4 kali lipat Mantep banget kan memulihkan sebanyak 58 setiap single treatment Bisa mengobati salah satu tim yang paling lemah Jadi selain dia bisa mengobati atau ngeheal ke AOE Dia bisa mengobati juga ke satu rekan timnya yang HPnya ini paling rendah Terus kita lihat Oke dapat memulihkan energi juga nih Dari waktu ke waktu ya Memulihkan energi setiap detik sebanyak 21 detik Buah yang dimiliki oleh semua orang yang berguna untuk regenerasi HP HP bisa meningkat Ini bagus ya teman-teman Quick heal Tiny doctor Ini di upgrade dulu nih dua ini Ya ini masih level 5 dan 5-6 Karena lulusan gaming gak kepikiran pake chopper ya Jadi it's okay Kita bakalan gas Gacha dulu Lulusan gaming ini masih stuck Harap dimaklumi ya teman-teman Levelnya kok segitu aja bang 42 Karena serius lulusan gaming juga main banyak game Jadi ya game ini juga sedikit kurang ke push ya Atau keurus teman-teman Jadi seadanya aja sih Nih kita bisa lihat ya Di bagian sini Ada 120 Masih banyak tuh Padahal banyak teman-teman yang Bang gimana cara dapetin mid dan sebagainya lulusan gaming Malah ini gak dipake ya Beberapa hari kita itu hanya sekedar login dan Cuma sekedar bikin konten sih teman-teman Oke kita bakalan gacha 83 tiket Sorry Kita screenshot dulu dan kita gas aja Karena disini itu ada peluang dapetin Lau ya teman-teman Serius ini bagus banget Lau Lau Nah Trafalgar Lau Ini bukan Lau yang wano teman-teman Tapi dua-duanya katanya bagus sih Dia bisa ngeheal juga Trafalgar Lau ini berguna banget Buah Hancock juga boleh ya Tapi Kalau yang pengen lebih ngeheal Jelas Trafalgar Lau Bukan buah Hancock Oke nanti silahkan bisa tulis di kolom komentar ya Untuk pendapat teman-teman semua Semoga kita bisa dapetin Trafalgar Water Di Lau Ini PT ya udah jelas 77 lebih Kita bakalan dapet Hero Triple S Jadi kita klik Semoga bisa dapet 2 Hero SS Eh Triple S ya teman-teman Karena banyak banget tuh Yang ngasih garam di grup Buset dapet 2 Hero Triple S Sekali multi ya Gila Pasti mendekati PT sih biasanya Kalau enggak pun ya Aduh Sialan Gacha pertama udah disambut Loh dapet Kinemon Ini bisa buat tank nih Si Kinemon Karena dia Line upnya itu di depan ya Kinemon Satu kali masih belum dapet Mendekati PT Harusnya dapet Hero S Triple S Boom Ah Ini juga Apakah dupe Ya dapetnya malah Zoro Jadul Please lah Perp Perp Kasih kita Hero Triple S Yah Gak ada Asapnya teman-teman Gak ada kemuri Gak ada kemurinya Oke Bentar Kita pelanin dulu Masih 50 kali lagi Ayo lah Perp 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 Masih Asep Kita berharap Dapet Asep Tapi Dapet Mr. One Ini koleksi doang Jadinya ya Gila sih 80 kali Masih di PT Doang ya 100% sih Memang Kalau PT Guarantid Triple S Bartholomeo Bagus tuh Buat defense Bartholomeo Bagus Terus Siapa lagi Josu juga bagus Yang Hero S Josu Bartholomeo Tapi kita Gak butuh Tank sih Iya Gila Masih Belum juga Dapet Teman-teman Gila ya Red Triple S Mitos banget Serius Ini Udah Mau PT Harusnya Mendekati PT Kasih kita Hero Triple S Astaga Gokil banget Gak dapet juga New World Brook Ya ini yang terakhir Dan jelas Udah pasti Dapetin Hero Triple S Semoga Dapet Lau deh Ayo dong Dapet 2 Parap Parap Musi 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 Dapet 1 2 Aduh Dapetnya Magelan Sialan banget nih Dapetnya Magelan Apakah Magelan Bagus teman-teman Kita bakalan Coba Review Sedikit Hero yang kita Dapetin Selalu Miss lagi Miss lagi Oke Lumayan Kita Ngumpulin Gem Dari sini Kita coba ya Magelan Magelan Ini depan loh Iya kan Triple S Di depan Apakah dia Tank yang Kuat teman-teman Ada Fatal Magic Attack Dan Reflect Damage Ini Hampir kayak si Siapa ya Sengoku ya Kita lihat Membanggil Tiga Naga Beracun Menyerang Musuh Menangani Kerusakan Besar-besaran Kita Upgrade aja dia Teman-teman Upgrade Nanti kita tes story Yang gampang ya Kita penasaran Nanti kita Bahas skillnya Juga Oke Kita evolve Nah Lumayan ya Skillnya Gak usah Di upgrade dulu Gak apa-apa Yang penting Udah ke unlock Teman-teman Ini perlu gak Toxic load Ini melepaskan Gas peracun Yang mengelilingi musuh Menyebabkan Musuh ini Bakalan kena racun Mantap juga Ini bisa Gak ngasih racun Lalu gas racun Dari tubuh Menyerap Dan merefleksikan Damage Sebanyak Sebanyak 50% Loh Mayan loh Ini mantep ya Ada reflect damage Teman-teman Cuma Dia gak ada Shield gitu ya Kalau Tank kan Bagus patuh Ada shield Tapi It's oke Jadi Kita bakalan Coba dulu Teman-teman Si Magelan ini Kita tes Di arena Yang gampang Aja dulu ya Karena masih Ini Jadi kita Elite aja deh Elite aja Elite Kita coba Magelan Dan juga Oke Nah Kita coba Dua hero Aja dulu Ini aja Kayaknya Gampang tuh Menang kan Nah Kita lihat Magelan Kayak apa nih Animasinya Ngasih Potion Teman-teman Ya Langsung Kena racun Semua tuh Tapi Langsung Ilang ya Racunnya Ini racunnya Langsung Kemana sih Ada Tiga naga Disitu Bukan Sembilan naga Tapi Tiga naga Teman-teman Jadi Seperti itu Dan ini Hadiah Uta Apaan Oke Tak kira Ada notif Itu Bisa diklaim Nah Ini Akhirnya Kita punya Hero Oh 10 Triple S Pirate Dan dapet Jack Ini bagus juga tuh Buat tank Jack bagus Buat tank Teman-teman Oke Wow Akhirnya dapet Si Jack Dan juga Magelan Oke Jadi kita bakalan Tes dua ini Magelan dan Jack Sama-sama Hero depan Kita lihat Bagusan mana nih Magelan sama Jack Teman-teman Melempar Dua tebasan Untuk mendorong Semua musuh Dan bisa memberikan Stone ini Bagus loh Memberikan dua kali damage Sesuai maksimal HP Menghapus semua energi Wah Ini bagus banget Teman-teman Terus menebas target Menangani kerusakan fisik Dan sebagainya Oke Tidak dapat memulihkan HP itu Pada 9 detik Dan energi Keterampilan ini Pasti terpukul Tidak dapat melawan Ini bagus nih Teman-teman Jadi Musuh gak bisa Mulih HP Dan energi Semua sekutu Memulihkan mana Perlahan Untuk 2 detik Dan meningkatkan Kerusakan serangan Dengan Ini bagus juga Bisa Memulihkan mana Perlahan Ke semua sekutu Teman-teman Jadi dia Ngesupport Semua teman Mengurangi Semua damage Yang diterima Dan meningkatkan Regenerasi HP Wah Jack Bagus nih Buat tank Teman-teman Hero triple S Yang cukup lumayan Daripada Magellan Pelusuhan gaming Lebih prefer Gimana nih Sama Magellan Magellan ini Potion ya Dan juga Reflect damage Oke Ini melepaskan gas beracun Mengelilingi musuh Menyebabkan musuh Diracuni Mengurangi kerusakan Yang ditangani ya Musuh Jadi kalau kita kena damage Bakalan Damagenya berkurang ya Kalau kita diserang Dan ini Ada serangan balik Juga Refleksi Ya kalau Buat tank sih Menurut tulisan gaming Jelas bagus Si Jack ya Teman-teman Coba nanti Tulis di kolom komentar Kita sharing-sharing Oke Bisa ngesupport Teman loh Ini lebih ke Debuff Teman-teman Debuff Debuff Dan Reflect damage Oke Kita bakalan Upgrade dulu Sebentar Ya teman-teman Kita sudah Upgrade Ini sampai biru doang ya Immortality-nya Biarin dulu deh Ini serius Tank F2P banget Worth ya Buat di build Teman-teman Kalau F2P Jelas Pilih Si Jack Karena kita bisa dapetin Dari sini ya Teman-teman Hanya Dengan cara Memiliki 10 hero Triple S 10 hero Triple S Bakalan dapet Jack Kalau punya 20 hero Triple S Jelas ini tank Bagus banget ya Sengoku Lalu baru dapet Si smoothie Smoothie Terus disini Oke Apakah smoothie Paling GG Teman-teman Kita juga belum tau Langsung kita coba lagi Di Elite aja dulu Lockton Nah Kita coba disini ya Kita coba dulu Sekarang Kita pake Jack Jack dan Magelan Oke Magelan ini Ngasih Selimut Potion ya Yang dimana Dia bisa mereflex damage Dan kapal kita Nembak dulu Magelan Ulti Kasih potion Dolo Kok gak bisa Diklik sih Oke Biarin deh Gak apa-apa Auto Jack Nah Bam 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 Energy Gak bakal bisa pulih Dan juga Mana ya Energy yang mana Sama HP Maksudnya Oke Jadi seperti itu Si Captain Jack Ini jelas skala sih Kalau disini Cuma dua doang Karena kita ngetesnya Dua hero dulu ya Dua hero dulu Antara Captain Jack Dan juga si Magelan Dari efeknya Ini keren Keren banget ya Si Jack ini Sedangkan Magelan Dia ada Potionnya Oke kita ulti Captain Jack dulu Captain Jack Nah Slash Bisa Mundurin musuh Dan juga bisa Ngasih stun Itu berguna banget Potion Gump Nah Seperti itu Teman-teman Teman-teman Keren ya Si Jack ini Bisa Ngasih stun Mundurin musuh Lalu Ya dia tank juga Bisa nge-support Rekan tim Buat mana ya Regenerasi mana Bener gak tadi Oke gitu aja Teman-teman Video kali ini Thank you yang sudah nonton Akhir kata untuk mehemat kota Sampai jumpa di video selanjutnya Matron On